Intro Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi sama saya Fati Kali ini kita akan bikin Stick Ala Arab Nah, stick Ala Arab ini Yang ngebedain adalah dari Rempah-rempahnya Terus sama beberapa metodenya Nah, untuk daging Kita bisa pilih potongan apapun Misalkan sirloin Tenderloin Rib eye, apa aja, terserah Mau pake daging kambing pun juga boleh Cuman kali ini kita akan bikin pake daging sapi Saya udah siapkan potongannya adalah potongan sirloin Oke, langsung aja ya Yang pertama Kita ada daging sapi Sirloin Ini biasanya udah standar sekitar 200 gram Terus disini untuk sayur-sayuran Kita ada Zucchini Ini bukan timun ya Tapi zucchini Kita ada bawang bombay Ada tomat Nah, ada satu Ini yang rahasianya Adalah Perasan Jeruk Sorry Perasan Bawang bombay Jadi Bawang bombay di blender Atau diparut Terus diperas pake tangan Nah, airnya itu kita kumpulin Nah, ini air murni Perasan bawang bombay Dan cocoknya bawang bombay Bukan bawang putih Ataupun bawang merah Rasanya beda Harus bawang bombay Terus kita ada disini Ini bumbu Nah, bumbunya ini nih Yang bikin beda Kalau Biasanya kan Stik Yang Biasa kita makan kan Suka Cuman garam sama lada Nah, kalau ini Ada Bumbu Khas Yaitu namanya Ras Elhanut Nah, ras Elhanut Ini bumbu yang kita pakai Terus disini kita ada lada hitam Dan ada Garam Oke Caranya super simple Yang pertama Kita ambil dulu dagingnya Dagingnya Apa yang kita lakukan Kita siram dagingnya Pakai Air Bawang bombay ini Kita siram ya Terus kita balik lagi Oh ya Penting banget Untuk teman-teman Pakai Perasan Bawang bombaynya Murni Jadi jangan males Jangan yang Apa namanya Bawang bombay Diblender atau diparut halus Terus udah ditaruh aja Itu karena akan bikin Pas dipanggang Itu gosong Dan berubah rasanya Jadi harus bener-bener Perasan Bawang bombay Itu rahasianya Ya Kita Kita apa Sering-sering balik seperti ini Terus kita marinasi Nanti Selama kurang lebih 4 jam Kita marinasi Nah Tapi Sebelum kita marinasi Kita udah kasih perasan Jeruknya Sorry Perasan bawang bombaynya Kita akan kasih Bumbunya Nah Bumbunya ini sebenarnya Teman-teman bebas Disini saya sudah siapin 1 sendok teh Jadi kalau ada yang suka Rasanya kuat Kasih semuanya Ingat bolak-balik Tapi kalau cuma Pengen soft aja Rasanya Yaudah Kasihnya dikit aja Gitu Oke Terus kita balik Nah Kita balik-balik Biar Bumbunya Kena ke semua sisinya Terus Habis itu Kita kasih Lada hitam Gak usah Banyak-banyak Kalau teman-teman Kurang suka Lada hitam Tapi sama Sini saya sudah siapin 1 sendok teh Terus kalau sudah Kita kasih garam Garam Disini saya sudah siapin 1 sendok teh Tapi Jangan Ditaruh semuanya Sedikit aja Disini Mungkin setengahnya Nanti kalau misalkan Dirasa Kurang Pas sudah mateng Baru bisa dikasih Garam lagi Nah Oke Sudah jadi nih Sekarang Kita Marinasi Selama Kurang lebih 4 jam Mau 6 jam Boleh Mau 12 jam Juga boleh Terserah Tapi taruhnya Ingat di kulkas Bukan di freezer Oke Kita taruh di kulkas dulu ya Ini sudah kita marinasi Selama kurang lebih 4 jam Teman-teman bebas Mau marinasi 12 jam Silahkan Kita akan panggang Sekarang Kita akan grill Tentu lebih enak Kalau pakai areng Tapi Kalau nggak ada Atau repot Yaudah kita pakai Pen seperti ini aja Terus Satu lagi Yang jadi rahasia adalah Ini harus Bener-bener Panas Jadi bener-bener Panas Ini sudah mulai Kelihatan asapnya Seperti itu Baru kita Panggang Nah Selain itu Yang harus diperhatikan adalah Tingkat kematangan Setiap orang Seleranya beda-beda Saya pribadi Lebih suka yang Medium Nah Medium itu Kalau buat saya Sorry Medium Medium well Itu Biasanya sekitar 5 menit Jadi 2,5 menit Untuk setiap sisinya 2,5 menit Nanti dibalik lagi 2,5 menit Jadi Nggak apa-apa pakai timer Nggak apa-apa Daripada salah Atau mungkin Feelingnya kurang bagus Masih belajar Pakai timer Nggak apa-apa Oke Jadi kita panasin dulu ya Kita nyalakan Sambil kita tunggu Dia panas Kita cek Sudah panas belum Oh Sudah panas nih Sekarang Kita Panggang Jangan lupa 2,5 menit Bismillahirrahmanirrahim Ya Jadi teman-teman Kita tunggu aja Sekarang Tadi sudah bilang 5 menit Berarti Masing-masing Sisi 2,5 menit 2,5 menit Kita tunggu ya Oke teman-teman Ini sudah 5 menit Pas Kita ambil Dagingnya Kita taruh di piring Nah Sampai kita taruh di piring Kita matikan dulu Apinya Sebentar Terus kita akan Buat Si sayurannya ini Nah Jadi sayurannya Sebenarnya simple Tinggal dibelah 2 aja Jadi untuk Bawang bombaynya Ini akarnya ini Yang belakang Itu jangan dipotong Biar dia tetap Nah Kita belah 2 dari sini Nah Seperti ini Jadi dia tetap nempel Terus Tomatnya juga sama Kita belah 2 Nah Untuk Sayurnya Kita bisa Belah 2 langsung Atau kalau mau dipotong Panjang-panjang Maksudnya lingkaran Seperti itu boleh Tebal-tebal gitu Nah Kita nyalakan lagi Apinya Untuk yang kedua ini Untuk sayur Itu tidak ada waktunya Jadi bebas Sesuai Keinginan teman-teman Tingkat kematangan Seberapa Itu bebas aja Jadi kita tinggal Taruh aja langsung Ya jadi pada tahap ini Teman-teman bisa Mungkin kasih sedikit minyak Terus Kasih sedikit Lada ya Tabur aja Seperti ini Terus bisa juga Kasih garam Nah Terus Terus Balik deh Nah Seperti ini Kita tunggu lagi Kita tunggu lagi Sebentar Sampai kita cek Belakangnya Seperti apa Nah ini untuk Nemenin si Dagingnya itu Nah ini mungkin Buat saya Sudah cukup Segini Kita matikan Terus kita Taruh disini Sebagai pelengkap Nah udah jadi deh Sekarang stick Ala Arab Kita coba sekarang Oh iya Sebelum coba Ini kan Garamnya Emang kita akan Tambah di terakhir Jadi Sesuai selera aja Kalau misalkan Mau Tambah Suka garam Boleh Kalau misalkan Enggak juga ya Gak apa-apa Gitu Oke Mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wah Gampang banget Potongnya Bismillahirrahmanirrahim Parah Enak banget Kalian harus bikin Harus coba Si kala Arab ini Saya gak bisa berkata-kata Serius enak banget Jadi Jangan lupa Rahasianya yang pertama Satu Pilih kualitas dagingnya Yang kedua Marinasinya agak lama Yang ketiga Untuk disini Suhunya Harus sepanas mungkin Dan Kalau bisa 5 menit Bolak-balik Itu udah Lebih dari cukup Oke Itu aja Dari saya Terima kasih banyak Sudah menonton Jangan lupa komen Mau dimasakin apa Episode selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax